Halo, halo, tau gak disini mau ngapain? Enggak, enggak tau, serius? Enggak, coba kenalin dulu nama umur sama pekerjaannya. Nama saya Reno, nama saya Ika, nama aku Feby, umurnya 23. Umur 25 tahun, halo nama aku Ama, umur 22 tahun, pekerjaan digital marketing officer. Sosial media spesialis, pekerjaan sebagai tim promo. Pekerjaan saya freelance. Tau gak nih disini mau ngapain? Enggak, enggak tau. Mau ditanya-tanya katanya. Mau cerita-cerita. Coba dong perkenalin nama umur dan pekerjaannya apa. Nama aku Rodi, umur 25 tahun. Dian, umur 35 tahun. Nama saya Mardia. Halo, kenalin nama aku Angri, umur 25 tahun. Umur 23 tahun, pekerjaan saat ini sebagai content creator di blog sendiri yaitu www.mardiahey.com. Sekarang kerjanya sebagai web developer, freelance blogger, designer sekaligus content spesialis di salah satu startup di Jakarta. Nah disini kita mau kamu nebak nama buah-buahan yang langka. Kayak SD ya? Iya, oke. Kita mulai ya. Tau gak ini nama buah apa? Anggur. Enggak tau. Cherry. Enggak apa ini ya? Itu lobi-lobi. Iya, betul. Buah kersen? Jambu air bukan sih? Tau lah. Ini namanya buah lobi-lobi. Tau gak ini buah apa? Tau. Tau. Semek. Markisa bukan sih? Iya kan Markisa. Salah. Manggis. Kesemek. Oh, baru tau. Pernah nyobain gak sih kesemek? Belum. Mau beliin. Ini buah apa? Gandaria. Ya, betul. Buah Gandaria. Bukan mal ya guys. Buah. Manggis. Melinjo ini. Oh, salah. Udah kenceng ya? Markisa. Salah. Ini namanya buah Gandaria. Oh, gak tau. Ya, baru tau ya. Ya, ini namanya buah Gandaria. Tau gak nih buah apa? Durian. Salah. Durian. Durian. Jadi? Yang bener itu, ini buah lay. Kenapa begitu? Ini emang mirip durian sih. Bedanya dia lebih kecil dibanding buah durian. Tau gak nama buahnya apa? Nangka merah. Gak tau. Oh, I know this. Buah merah. Ini. Ini buah. Buah merah. Buah merah gak sih? Pernah ini, pernah liat. Ya, betul. Tau gak ini dari mana asalnya? Dari Papua. Dari Papua. Tapi tau gak manfaatnya buat apa aja? Buat kesehatan? Tau sih cuma untuk kesehatan sih. Meningkatin kesehatan. Kalau manfaatnya, kurang tahu. Tapi biasanya dibikin minyak gitu. Mungkin buat murut. Nah, buah merah ini manfaatnya. Yang pertama, mencegah kanker. Mencegah diabetes. Antiperadangan. Dan mencegah HIV-AIDS. Buah merah juga bagus nih buat kulit. Itu bisa jadiin skin care gitu. Oh? Bisa dijadiin olahan sabun, body lotion. Coba deh, mas. Itu body wash yang kanan lotionnya. Ih, enak loh. Tristan. Gak bohong. Tristan. Enak panggilnya. Ini tuh apa sih? Itu ekstrak dari buah merah. Yang tadi yang digambar ya? Iya, buah merah ini. Enak? Enak. Apalagi yang ada susunya. Hmm, enak loh. Emang lebih ada susunya. Lebih menantang kalau ada susunya. Agak-agak. Gimana gitu, greget? Ini dari buah merah. Dari buah merah. Harum ya? Enak, enak nih wanginya. Enak, enak. Karena tuh buah Papua itu nutrisinya tuh banyak. Kandungannya dalamnya tuh banyak banget. Jadi itu dia bisa melembutkan kulit. Menjadi pelembab alami. Gitu-gitu. Thank you ya. Oke, siap. Makasih. C. Gandaria. D. Buah Kintil. Buah Kintil. Iya gak sih? Salah. Biasanya aneh-aneh itu jawabannya. Salah.